Hi guys welcome back my youtube channel jadi kali ini aku kembali lagi di depan kalian dan sebentar aku bakal percobaan buat buat tapi ketan jadi ini dapat berhasil apa enggak karena ini ini pertama kalinya dan aku buat sendiri karena mama nggak di rumah udah nggak bisa ditanya gitu ikutin terus ya Oke jadi bahan-bahan yang dibutuhin di sini itu ada ragi tape ada gula putih ada beras ketan putih ada air ada daun pisang sama lidi buat kita bungkus tapenya nanti kita langsung masuk ke proses pembuatannya jadi pertama-tama kita rendam beras ketannya terlebih dahulu di air jadi ini beras yang kita sudah rendam tadi selama dua jam tinggal kita kukus guys ini berasnya aku udah masukin kedalam kukusan itu tinggal tutup kita tutup dulu ya kita tunggu selama beberapa menit gitu 30 menitan mungkin ya atau 20 menitan 25 menitan mungkin pokoknya jangan sampai sampai dia terlalu lama gitu ini udah 15 menit kita masak dia jangan sampai matang itu ya guys sampai setengah matang itu sampai setengah matang gitu ya udah selamat menikmati jadi selesai kita silang tadi pakai air kita aduk aduk gitu mungkin sampai tidak menyatu seperti ini ya sampai dicicir itu dia sayang ini udah aku taruh di kompor tapi aku nyalain kita kukus dia selama 20 menit aku bakal pindahin lagi ini ketangnya kita sudah kukus selama 20 menit tadi ke tempat ke wadah yang ada daun pisangnya ini aku ales dia pakai daun pisang biar gak lengket tapi sebelumnya daun pisangnya ini udah aku cuci sama aku api buli aku bingung dulu ini kita diinom dia selama beberapa menit sampai dia jadi berpanas berpanas itu karena kalau masih hangat atau masih panas kita taruhin ke ragi itu kita campur air itu hasilnya bakal rasanya itu bakal asam gitu bakal kecut kecut ke asam ya aduh aku lupa ras pokoknya itu lah pokoknya rasanya bakal jadi kayak gitu kalau sampai paginya dicampur sebelum dia dingin jadi kita tunggu dia dulu dingin ya abad kita campur lagi kita kasih masuk biar selamat menikmati selamat menikmati teman teman aku tokok banget tadi yang video itu dia pakai satu setengah gitu tapi aku misalnya pakai dua kalau tidak kalau tidak kenapa oh ini tadi ini tiga mesti tiga tiga mesti tiga apa tiga apa tiga tiga kita aduk dia kita aduk sampai tercampur rata maksudnya kalau tidak bisa jadi aku bakal pindahin dia ini ke dalam sini kita diamin selama dua hari dua malam selamat menikmati